Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini Salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena kasih kemurahanmu, penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai 20 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 20 Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Bukan seperti kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya Dan apakah sebabnya ia membunuhnya Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar Janganlah kamu heran, saudara-saudara Apabila dunia membenci kamu Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup Yaitu karena kita mengasihi saudara kita Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut Setiap orang yang membenci saudaranya Adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu Bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Demikianlah kita ketahui Bahwa kita berasal dari kebenaran Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah Sebab jika kita dituduh olehnya Allah adalah lebih besar daripada hati kita Serta mengetahui segala sesuatu Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 16-17 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya Judul renungan kita hari ini adalah Hidup sebagai orang percaya Ditulis oleh Nelly Hergendi Sahabat suara kasih Ayat renungan ini mengingatkan kita Tentang pengorbanan maksimal yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita Dan bagaimana kita juga dipanggil Untuk menunjukkan kasih yang sama kepada saudara-saudara kita Ini adalah fondasi dari komunitas Kristen yang sehat dan berkembang Saudara yang terkasih Bagaimana saya dapat membantu memupuk karakteristik komunitas nyata Dalam kelompok kecil kita dan gereja kita Berikut adalah beberapa cara praktis Untuk memperkuat komunitas kita Dan menanamkan karakteristik komunitas yang nyata Pertama, berbicara kebenaran dengan penuh kasih Salah satu aspek terpenting dalam membangun komunitas yang sehat adalah Kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur Ketika konflik muncul Penting untuk menanganinya dengan cara yang membangun Dengan tujuan untuk memperkuat ikatan Bukan merusaknya Pertama, membangun kerendahan hati Akui kelemahan Anda sendiri Dan bersikap sabar terhadap kelemahan orang lain Jadilah terbuka untuk menerima koreksi dan saran dari anggota komunitas lain Dan fokuslah untuk meningkatkan orang lain daripada diri sendiri Kedua, memahami latar belakang setiap orang Cobalah untuk mengenal anggota kelompok Anda secara lebih mendalam Memahami latar belakang mereka akan membantu Anda memahami keunikan mereka Dan meningkatkan empati dalam interaksi Anda Ketiga, menerima dan menjaga kepercayaan Terima orang lain apa adanya dan hindari bergosip Apa yang dibagikan dalam kelompok harus tetap dalam kelompok Sehingga setiap anggota merasa aman Untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka Keempat, rutinitas pertemuan Komitmen untuk bertemu secara reguler adalah kunci Investasikan waktu untuk menghadiri pertemuan kelompok kecil Anda Dan berpartisipasi secara aktif Konsistensi ini memperkuat rasa kebersamaan dan komitmen bersama Sahabat suara kasih Dengan menerapkan langkah-langkah ini Kita bisa membantu memperkuat fondasi komunitas kita Menjadikannya lebih inklusif Mendukung dan penuh kasih Marilah kita renungkan Mari kita ambil inspirasi dari kasih Kristus Berupaya menerapkannya dalam semua interaksi kita Dan berkomitmen untuk membangun komunitas yang sehat dan kuat Dimana setiap anggota merasa dihargai dan didukung Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa